Dalam penerapan restoratif justice ini Pak, apa parameternya ataupun kriterianya penerapan restoratif justice ini agar kemudian tidak rawan disalahgunakan di lapangan oleh misalnya oknum-oknum? Justru pada waktu terbitnya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, di awal-awal saya masuk kembali ke kejaksaan, suatu hal yang langkah masih menjadi keraguan kami adalah apakah kondisi kejaksaan terutama jaksanya bisa betul-betul melaksanakan ini. Karena jujur aja, ini kan hal-hal yang menggiurkan bagi yang nakal, bagi jaksanya nakal menggiurkan. Yang tadinya harus masuk ke ranah pengadilan, ini kemudian dengan ada restoratif justice, dia tidak dilimpahkan ke pengadilan dan disetop perkara di situ. Itu yang meragukan pada waktu itu. Pada waktu saya akan menarik tangan ini, saya betul-betul mempertimbangkan itu, saya dua malam saya menjadi suatu pemikiran saya. Tapi suatu niatan yang akhirnya saya tanda tangani, tapi ada ekstra pengawasan. Secara pengawasan itu secara fungsional, kita punya Jaksa Agung muda pengawasan, ke bawah juga ada asisten pengawasan. Kemudian kami juga membentuk tim khusus, yaitu Satgas 53, hanya untuk mengawasi. Jangan sampai ada Jaksa yang melakukan perbuatan terselah. Dan secara teknis juga kami, bahwa penanganan ini penghentiannya, kewenangannya untuk melakukan suatu penghentian ada di Kejaksaan Agung. Tidak di daerah, maka apabila ada mengajukan restorasi jasif, kita expose. Itu gelar perkara dari daerah dengan di Kejaksaan Agung ditangani oleh Jaksa Agung muda Tindak Pidana Umum. Disitulah bentuk pengawasannya. Dan sampai saat ini, masih teman-teman masih jalur. Oke, artinya ada pengawasan dan SDM Jaksa juga harus siap seperti itu. Terima kasih.